Rapat koordinasi secara virtual bersama tiga kepala daerah, yakni Bogor, Depok, dan Bekasi, dilakukan Gubernur Jawa Parat Ridwan Kamil secara tertutup di gedung Balai Kota Depok. Dalam rapat tersebut membahas kesamaan gerak, yakni penanganan klaster keluarga COVID-19, yang belakangan ini terus meningkat di tiga wilayah penyanggah ibu kota. Selain itu, tiga wilayah ini juga dibutuhkan sinkronisasi kebijakan dalam pembatasan CEM Operasional Usaha. Pasalnya dalam kebijakan tersebut, masih banyak ditemukan di wilayah perbatasan yang tidak sama dalam menerapkan kebijakan tersebut. Meningkatnya klaster keluarga yang bersumber dari klaster perkantoran, mengakibatkan ketersediaan ruang isolasi melampaui batas yang ditentukan WHO. Sehingga RK meminta kepada Rumah Sakit Rujukan untuk menambah ruang isolasi yang ada. Sehingga orang tanpa gejala dari klaster keluarga dapat dipindahkan ke ruang isolasi. Jadi, ini dilaporkan juga di kota Bekasi. Nah, klaster keluarga ini datang dari klaster kantor. Karena mayoritas kerja di Jakarta, sedang kita teliti, ini klaster kantornya, klaster kantornya Jakarta apa klaster kantornya diri sendiri, kira-kira begitu ya. Jadi, kalau di Bogor, apakah karena klaster kantor yang kantornya di Bogor, atau dia KTP Bogor yang klaster kantornya di Jakarta. Jadi, kita akan beli itu. Kedua, kita sinkronisasi kebijakan pembatasan kegiatan yang sampai jam 6, masih ada beberapa wilayah belum sama. Contohnya, perbatasan depok kebupaten Bogor ternyata kanannya tutup, kirinya masih buka gitu ya. Nah, itu sedang kita samakan. Ketiga, Bodebek ini rata-rata sudah melewati batas WHO untuk ruang isolasi. Maka tadi saya instruksikan, semua rumah sakit di Bodebek tolong menyumbang lagi lantai-lantai perawatannya. Yang tadinya pekal seribu kan, ternyata sudah kepake 70 persen misalkan. Nah, seribu tempat tidur ini perlu tambahin, masing-masing rumah sakit nyumbang berapa, sehingga selalu di bawah 60 persen. Itu strategi kita, kewaspadaan kita untuk menjaga ruang isolasi jangan lewat 60 persen. Selain COVID-19, ada beberapa tantangan khusus yang harus dihadapi di kota Depok, yakni banjir dan pilkada. Dirinya berharap ketiga tantangan tersebut jangan sampai menyurutkan semangat dalam penanganan COVID-19 di kota Depok.